Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Herman Jambek kali ini saya akan membahas tentang kiamat karena banyak orang yang rame tentang kiamat tapi belum tahu apa itu kiamat karena pada umumnya orang mengartikan kiamat itu sebagai hari kehancuran padahal di dalam Al-Quran itu sendiri tidak ada tanda-tanda hari kehancuran yang dijelaskan di dalam surat kiamat yaitu Quran surat ke-75 Al-Qiyamah Al-Qiyamah itu sendiri sebetulnya berasal dari bahasa Arab dari kata koma yakumu koma yakumu bahasa Arabnya artinya adalah bangun bangkit berdiri nah yang saya tanyakan ini apa korelasinya kiamat dimaksudkan sebagai hari kehancuran karena jelas secara bahasa pun kiamat itu berasal dari bahasa Arab yang artinya bangun atau bangkit bangun 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 tengah malam berdiri sendiri nah kiamat artinya bangun dalam bentuk bahasa pun artinya bangun tak marbutok disini artinya menunjukkan Allah kiamat disini adalah kebangkitan jiwa manusia yang kembali mengingat Allah karena jelas di dalam Quran surat kiamat ayat 1 sampai 2 dijelaskan dan aku benar-benar bersumpah kiamat itu telah dekat waktunya dan aku benar-benar bersumpah demi napsu lawamah napsu yang mencela diri lawamah disini adalah napsu tumbuhan dimana orang mulai mencela dirinya atau mulai menginsapi diri tumbuhan itu kan artinya orang yang sudah mulai naik derajatnya karena tingkatan daya rendah paling rendah itu napsu amaroh napsu benda naik lagi ke atas napsu tumbuhan nah bagaimana disebut hari kehancuran alam semesta sementara masih banyak orang yang berada dalam level napsu lawamah masih banyak orang yang mencela berbincang bergunjing bagaimana disebut hari kehancuran alam semesta karena yang jelas di dalam Quran hari kehancuran alam semesta itu bukan kiamat tapi asya'ah itu di dalam dijelaskan secara detail di dalam surat an-naba berita besar nah sedangkan kiamat yang dimaksud di dalam al-Quran itu hari kebangkitan jiwa nah ini yang saya permasalahkan banyak ahli kitab yang sekarang memahamkan kepada umatnya itu bahwa kiamat ini adalah hari kehancuran padahal bukan itu hari kebangkitan ini sama seperti napsu lawamah dimana napsu lawamah yang dimaksud adalah seperti tumbuhan pohon ada pohon tua yang karena tadi dasar islamnya yang kurang kuat pohon ini mati tumbang jatuh ke bumi lalu beberapa bulan kemudian beberapa hari kemudian waktu kemudian tumbuh tunas-tunas baru nah inilah yang disebut kiamat ya mungkin anda memahami itu sebagai kehancuran silahkan tapi di sisi lain setelah kehancuran akan tumbuh tunas-tunas baru di atas bangkai pohon itu akan tumbuh kehidupan baru umpamanya seseorang misalnya dia tadinya senang berbuat maksiat lalu suatu saat kemudian Allah memberi peringatan dengan kecelakaan tapi dia masih diberi kehidupan setelah diberi celaka dia kembali bertaubat atau diberi sakit biasanya orang diberi celaka diberi sakit baru ingat Allah ya Allah aku bertaubat nah disitulah setelah hancur tumbuh tunas baru tumbuh kesadaran inilah yang dimaksud kiamat kiamat disini maksudnya adalah kehancuran moral bukan fisik ini permasalahannya Al-Quran ini untuk rasa untuk esensi diri ketika diterjemahkan oleh akal pikiran maka itu akan menjadi bentuk maka itu akan menjadi sosok sehingga ketika dipahami oleh pikiran kehancuran disini wujudnya adalah fisik padahal kehancuran fisik alam semesta itu sebetulnya tergantung kehancuran moral nah lalu kenapa apa yang terjadi secara fisik pun memang benar banyak terjadi kehancuran di Indonesia contohnya banjir di Aceh banjir apa namanya tsunami orang banyak yang bertanya yang logika saja yang misalnya orang awam ini Aceh itu pusatnya Islam kenapa terjadi gempa bencana alam tsunami di Aceh padahal Islam nah kita lihat sejarah Nuh banjir besar pada abad dulu zaman dahulu adalah banjir yang terjadi pada zaman Nuh kenapa terjadi banjir yang besar karena pada zaman Nuh inilah awal pertama adanya kemusrikan musrik orang-orang waktu itu sudah musrik menduakan Allah dengan wujud sosok individu sebagai alim ulama sebagai orang-orang soleh yang waktu itu dipuja nah pada zaman Nuh ini banyak orang-orang yang memuja alim memuja kaum-kaum soleh dikultuskan dipuja berlebihan melebihi kecintanya kepada Allah dan dirinya sendiri maka dengan itu Allah menurunkan banjir nah apa jauhnya sekarang dengan orang Islam yang beragama maaf bu harusnya Islam itu berdin berjiwa yang berserah diri ini yang beragama ini banyak yang masih memuja seperti memuja kiai mbip-mbip ini itu dikultuskan melebihi kecintanya kepada dirinya dan Tuhannya itu artinya sudah menuju kemusrikan makanya tidak akan selesai seandainya umat Islamnya sendiri masih mengkultuskan individu sedangkan Rasul sendiri melarang untuk dikultuskan watta tahiduni wal malaikat jangan kutuskan aku untuk para malaikat ini sekarang muncul di mana Nabi Duh kembali kepada kita saat ini dan terjadi itu bukan hancurnya alam mengikuti kehancuran moral yang dilakukan oleh manusia karena alam ini hanya tunduk dan taat kepada Allah melalui manusia jika manusianya tidak taat kepada Allah jika manusianya masih musrik masih menduakan Allah dengan makhluknya maka alam murka itu mungkin nyata ini hukum konkret ini hukum ketetapan yang tidak bisa ditolak keduanya terjadi gunung meletus pada zaman lut gunung meletus terjadi karena mulai terjadinya penyuka sesama jenis LGBT gay lesbi homo dan lain sebagainya maka gunung pun meletus begitu pun gempa dan lain sebagainya terjadi karena kerusakan mental haram baru merespon artinya kehancuran alam itu responnya dari manusia yang harus responsibility itu manusia yang harus tanggung jawab itu manusia moralnya yang hancur maka dalam kehancuran moral itulah bersyukurlah bagi orang-orang yang beriman karena pada saat seperti itulah muncul kesadaran kesadaran yang murni kebenaran yang bukan dari mulut tapi kebenaran karena ahlak karena melihat perbuatan kalau saya mengenal kebenaran dari mulut seseorang maka saya bukan mengenal kebenaran tapi mengenal pembenaran dari kebiasaan saya tapi kalau kamu mengenal kebenaran dari pengalaman dan melihat Newtonin sesama dengan mengkaji diri sendiri membaca diri tidak membaca orang maka itulah kebenaran jati membaca diri tapi kalau dari membaca orang dari omongan kebenaran bukan kebenaran itu pembenaran dari kebiasaan legalitas dari kebiasaan nah menurut Quran ini bahkan dari zaman dulu yang namanya Nabi Rasul itu memberikan suatu penerangan bukan sebetulnya membawa yang baru sebetulnya dia membawa yang lama tapi yang lama ini banyak yang sudah menyimpang akhirnya diluruskan kembali seperti makna kiamat yang dulu seharusnya kebangkitan dari kehancuran moral ini kok jadi malah kehancurnya bumi alam semesta dan lain sebagainya nah saya hanya meluruskan kembali apa yang sudah bengkok bukan membawa satu hari yang baru ini sesuatu yang sudah lama dari zaman dulu dan ini sehukum ketetapan sampai kapanpun tidak akan berubah dan sampai kapapun banjir di DKI Jakarta dimanapun akan terjadi selama masih banyak orang yang masih mengkultuskan sosok yang dipuja berlebihan dan disucikan berlebihan semoga kita mendapati suatu kiamat atau kebangkitan ini dengan kebangkitan yang lebih baik kebangkitan pada jiwa-jiwa yang berserah diri kepada Allah yaitu di nulislam bangkitlah jiwa-jiwa islam bangkitlah di nulislam jangan mengkultuskan agama ahli kitab ataupun orang-orang yang disosokan seolah-olah itu baik karena orang yang terlihat baik zaman sekarang itu kebanyakan hanya casing kebanyakan hanya luarnya saja dalamnya lebih busuk dari binatang bahkan pendengki dan pendendam juga pencaci karena sesungguhnya rosul tidak pernah mencetokan ahlak yang buruk karena semua nabi bukan kecerdasan yang dilihatnya karena kalau kecerdasan iblis pun lebih cerdas tapi yang dilihat oleh manusia itu adalah ahlaknya bukan kecerdasan sesungguhnya Allah mengustus para rasul para nabi untuk mengutamakan ahlak bukan kecerdasan semakin merasa dirinya cerdas merasa pinter semakin terlihat bodohnya ini zaman kejahiliahan sudah kembali lagi karena banyak orang yang merasa pinter dan terlihat bodohnya makanya orang yang hebat bukan orang yang merasa pinter tapi pintarlah merasa ketika ada tetanggan yang butuh bantuan dibantu walaupun beda agama walaupun beda keyakinan dan iman dan Islam beda Islam tetap bantu walaupun beda keyakinan karena selama dia masih beriman kepada Tuhannya satu mu'min artinya jangan pernah membeda-bedakan kita harus bersaudara kita harus pintar merasa bukan merasa pintar tapi pintar merasa semoga ini bermanfaat sekian aja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa